Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Nekat Tulen masih seputar berita Arema FC Setelah resmi melengsirkan kursi kepelatihan dari Coach Fernando Valente Arema FC kembali menunjuk pelatih baru Yaitu Widodo Cahyono Putro X dari pelatih Deltras tersebut resmi memegang pelatih kepala Arema FC Selain Widodo Ceputro, manajemen juga mengisyaratkan akan menambah pelatih keeper yaitu Agung Prasetyo Mantan keeper Arema pada Medio 2000an tersebut akan dipekerjakan sebagai pelatih keeper mendampingi Widodo Ceputro sebagai pelatih kepala dari Arema FC Sinergi dari dua pelatih lokal ini akan mengantarkan Singo Aidan setidaknya bisa untuk lolos dari zona degradasi Pada musim kompetisi 2023-2024 ini Lagam memang tinggal 10 kali lagi pertandingan bagi Arema FC Tapi kesempatan untuk lolos dari zona degradasi masih ada Tugas berat kini diemban oleh Widodo Ceputro dan Agung Pras sebagai kepala pelatih Arema FC dan pelatih keeper Arema FC Hal ini pasti bisa untuk setidaknya memberikan nuansa baru bagi permainan Singo Aidan Ini adalah local pride atau pelatih lokal Coach Ferrando Valente angkat koper lebih cepat dari Arema FC Karena mengalami trend negatif saat memimpin tim Singo Aidan di lapangan hijau Coach Ferrando Valente pasti akan membawa pula asisten pelatihnya Yaitu Nielsen dan Daniel Yang artinya staff kepelatihan Arema FC masih kosong Kemungkinan masih akan ada tambahan pelatih baru di Arema FC Entah itu sebagai pelatih fisik atau yang lainnya Kedepannya Widodo Ceputro akan menangani Arema FC Nampak dalam sesi latihan di lapangan ARG Lawang pada 9 Februari 2024 sore Aremania bagaimana menurut kalian? Apakah Widodo Ceputro sanggup untuk membawa Arema FC lolos dari zona degradasi? Dan apakah pelatih keeper Arema FC nantinya Yaitu Agung Prasetyo bisa membuat Julian Garcia Swazer Menjadi lebih kokoh lagi di jantung pertahanan Arema FC Tentu saja harapan besar dari Aremania untuk dua pelatih baru Arema FC saat ini Selamat bekerja Coach Mengangkat prestasi dari tim Singo Aidan Selamat menikmati